Halo oke halo bentar om, kelar dulu om dikit aja apa apa? oke oke oke, yaudah gue sambil nungguin anggap aja kita bukan dosen dan mahasiswa tapi kita teman terus habis itu oh udah udah kelar, mas pokernya oke yaudah tadi gue udah ngenalin mas Fahmi ini dia digital spesialis terus sekarang dia lagi, biar dia dia aja deh daripada gue kebanyakan ngobrol kayaknya gue udah berbusa-busa share dong mas, sekarang lo sibuknya apa sih? ya halo semuanya pendengar yang setia ya nama gue Fahmi ya Fahmi kalo background gue sih sebenernya apa ya, desain seni rupa gue backgroundnya seni rupa, gue sarjana seni dari IKJ dulunya ilustrator malah ilustrator bukan ya seni murni lah seni rupa ilustrator digital terus cuman karena terpaksa gue harus waktu itu dulu karena gue nikah terus gue terpaksa harus cari uang dan yang gue punya cuman komputer di rumah terus gue harus gimana caranya gue berpikir bisa ngasihin uang dari rumah waktu itu karena gue gak mau kemana-mana waktu itu karena ya dulu pemain kebebasan lah ceritanya gitu gak mau diatur-atur akhirnya gue mulai lah mulai kali di bidang desain di internet marketing gitu ya didesain sampai akhirnya udah disitu bisa gak puas pengen cari lagi ternyata mulai sadar gitu ternyata di internet tuh banyak uang ya tinggal kita pikirin gimana sih cara mindahin uang-uang ini ke kantong kita kayak gitu akhirnya gue nyobain banyak cara lain di internet marketing sendiri ya singkat ceritanya ya gue nemuin lah Facebook ad terus main YouTube dan lain lah Google Adsense gitu itu dimulai tahun 2014 kira-kira terus ya seiring mulia terus udah gitu disitu kayak gue kehilangan sesuatu tentang diri gitu terus akhirnya gue coba buat kerja di tempat kerja juga kayak banyak beberapa tempat kerja dilalui basicnya sederhananya gue lebih akhirnya gue nemuin jadi diri lah gitu ternyata gue tuh seorang digital strategis lah sederhananya digital transformation gitu akhirnya gue mencanangkan diri gue itulah membayat gitu membaptis 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 diri gitu seorang digital strategis gitu nah itu kemudian sekarang ya balik lagi kerja kita dulu kerja 2008-2017 kalau gak salah itu sempat yang kerjanya full-time gitu terus udah gitu sama temen-temen nyoba kita bikin agensi gitu buat bikin agensi tahun 2017 tuh terus? setelah bikin agensi itu akhirnya kita mulai nih bikin agensi mulai dari dulu tuh e-commerce enabler jadi kita punya kerjasama sama orang juga temen yang punya platform e-commerce oke terus kita yang enablingnya gitu kita yang enablingnya yang enablingnya yang installin terus uploadin produknya manage sosmednya kayak gitu-gitu terus kontennya kita yang bikinin sampai ke pricingnya gitu akhirnya ternyata disitu ada opportunity lah dilihat gitu ada opportunity oh ternyata klien-kliennya semuanya klien-kliennya setelah diinstalin e-commerce mereka tuh pertanyaan selanjutnya adalah gue gimana caranya buat branding e-commerce gue gitu dan ada juga gimana caranya buat datangin traffic ke website gue nah disitu disitu ternyata ada opportunity akhirnya kita spesifikin dari yang tadinya bisnis model agency kita yang terlalu broad gitu luas karena kita spesifikin lah udah lah kita mainnya di social media management dan digital marketing aja awalnya gitu oke itu di awal tahun 2017 sebelum lo cerita nih apa sebelum lo cerita gue mau nanya lo boleh gak sih mention beberapa brand yang kira-kira pernah lo handle ya gak usah sebut nama brandnya gak masalah tapi kalau misalnya brand brand inisial gak apa-apa deh kalau confidential ada brand yang pertama sekarang masih jalan tuh udah 3 tahun kan brand yang BUMN juga ini lah tambang tambang oke yang jualan emas ya jualan emas gitu terus pernah di beberapa timpak juga sih pernah bantuin sih beberapa timpak juga gitu ada ya si jangge terus ada juga ya oh si hutan 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 landai hutan tanah gitu terus sejak itu ya taman mini sempat juga bantuin gimana ya nge nge inisialinnya itu TMI ya kayak gitu-gitu lumayan sih banyak juga terus apa ya beberapa brand e-commerce banyaknya sih beberapa brand e-commerce terus sempat juga bikinin UI desain juga sempat di UI desain buat eh Tokopedia kayak gitu-gitu sih pernah semacam lumayan lah banyak gitu kalau brand-brand gitu paling ah oke tadi kan gua biasanya kalau di awal ketika ngobrol sama temen gua yang di digital itu pasti bakal nanya brand yang menurut lo paling challenging gua nggak bilang kampret ya tapi challenging dari sekian banyak brand itu biasanya di segmen apa sih retail retail kenapa retail pastinya retail dan dia masih growth state gitu masih baru kayak baru jalan setengah tahun atau satu tahun lah tapi udah mulai ada revenue nih ah ah dia itu nggak punya objektif yang jelas untuk gua oh ngapain lo pakai digital objektifnya apa gitu dia bilang mas gue pengen followers gue naik ya tapi gue pengen brand gue posisinya di sini terus gue juga pengen penjualan naik tapi budget iklanya cuma 500 ribu sebulan gitu gila gila what the expect lah gitu iya tersi tersi tapi sebenarnya ideal budget buat eh sebuah brand masuk ke digital itu berapa sih? kalau untuk start sih sebenernya untuk 15.000 per day sih masih make sense tapi objektifnya jelas lu mau branding atau mau konversi gitu bedanya apa ini mahasiswa gua masih hijau-hijau banget nih soalnya nih eh jadi gini let's say kalau lu mau bilangnya branding berarti output lu adalah naikin brand awareness kan katakan ini akan pengaruhnya kepada campaign yang lu create nantinya gitu ya kan campaignnya mau branding yaudah kita ngomonginnya yaudah tentang apa korporat informasinya produknya apa sih servicenya apa sih apa benefit kita keunggulannya kita apa gitu terus tapi kalau misalkan objektifnya adalah konversi ya harus lu siapin nih channel konversinya misalkan ada websitenya customer servicenya terus campaignnya tuh akan beda juga misalkan ya langsung aja nih hard selling produknya atau storytelling terkait produknya terus kita funnelnya setelah orang lihat iklan ini mau di kalau klik iklan mau kemana nih gitu kan gitu lah lebih di arah-arah situ sih jadi campaignnya dan platformnya segmennya udah berbeda gitu let's say gini lah kalau kita ngomongin branding di Instagram atau di Facebook itu lebih banyak engage kan dengan konten kita adalah let yang orang-orang yang di middle low gitu misalkan yang orang-orang pinggiran mereka lebih sering comment gitu kan netizen-netizen gitu kan dari segmen ini dari targeting terus kalau mau ngomongin konversi berarti targeting kita yaudah harus target aja orang-orang yang mampu beli dan mau tertarik dengan produknya kalau percoba kalau orang-orang yang mau beli tapi enggak mampu dia akan beli akhirnya keputusan pembeliannya akan panjang lagi kayak gitu kan kayak gitu lah nah pertanyaan gua Oke Aduh tadi gua lupa lagi mau nanya apa jadi tadi maswami udah cerita dia ekspertisnya di digital terus habis itu gua sempet nge-share bocoran dikit Oh dia lagi develop startup dan udah dapat funding Mas pertanyaan gua selanjutnya Oke silahkan kata istri gua Oke kata istri iyalah kata istri gua kalau katanya abis dapet duit dari telkom Oh oke ya jadi sederhana gua jelasin dulu ya sekarang sama startup Oke boleh sekarang gua lagi bikin startup namanya Sininis bisa dilihat aja di sininis.com jadi sebenarnya sininis ini ini awalnya itu adalah kita nih yang tadi agensi gue itu ngalamin masalah nih Oke klien gua makin banyak banyak tim mau dibanyakin tapi kantornya nggak bisa digedein ya kayak gitu bukan nggak bisa digedein kita mau ngegedein tapi akan terus berkembang semakin banyak klien berarti tim semakin bengkakan ah nggak efektif juga efektif gitu dan gua waktu sama temen-temen mikir gimana caranya kita buat klien makin banyak tapi tim nggak ngegedein gitu dan gimana caranya kita bisa ngurangin satu cycle letaknya kayak customer service nggak ada lah gitu oke nggak ada akhirnya gua mikirin satu platform apa nih yang bisa mengakomodir itu terkait manajemen tugasnya terus postingnya karena kita sosial media ada manajemen kan terus buat postingnya terus bikin kontennya kayak gimana akhirnya gua pikirin oh gua perlu satu platform yang bisa manajemen tugas terus gua bisa komunikasi dengan orang banyak tapi nggak perlu nggak perlu dia in-house di kantor gua gitu oke terus 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 kemudian bisa posting otomatis juga jadi gua nggak perlu ngayal admin banyak buat ganti-ganti handphone kayak gitu kan buat posting-posting di Instagram walaupun udah ada tool yang serupa dan harganya tapi masih relatif mahal gitu nah gua bikin lah terus itu awalnya gua bikin blueprintnya pada saat itu ketika gua bikin blueprintnya panjang banget sampai udah full 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 system lah gitu ternyata disitu gua mikir ajar biayanya besar banget ya kalau gua buat kayak gini gitu kan nah singkat cerita tuh akhirnya gua mikir oh gua butuh investor waktu itu disitu sama sekali gua nggak ngerti tentang startup oke tentang investasi tentang investor terus dunia startup itu semua kayak gue ide buat nyari investor ide buat pembagian saat jual sahamnya kayak gimana itu semua intuiting aja intuisi lah total intuisi gua nggak pernah belum sebelumnya belum baca-baca tentang startup sampai akhirnya gua mikirin ide oke gua pembagian sama kayak gini kalau gua jualin ke investor kayak gini terus akhirnya baru setelah itu gua baca-baca aja tentang startup gua belajar lagi sama orang-orang itu ternyata mes nih apa yang gua pikirin nah tahun 2019 awal ayat 2018 akhir gua itu sama temen-temen fokus nyari investor itu kita hampir ditolak 5-6 investor dimana sama investor cuma gua ya nggak namanya kita seorang founder startup harus agile kalau katanya kata tesisnya tuh harus lincah gitu dia akhirnya disitu gua mikir gitu sama temen-temen ditolak sama investor gua cuman bilang sama temen-temen kita nggak usah nyerah ya kita bilang kita anggap aja mereka adalah list-list orang yang akan merugi di suatu hari nanti kata udah nolak kita gitu kan nah itu nah lucunya di tahun 2019 gua tuh bikin produk baru yang tadi produknya tadi tuh udah gua pendem oke gue di tahun 2019 itu awal gua tuh bikin produk baru sama temen-temen ya itu adalah plastik inia itu adalah sebenernya plastik inia ini lebih ke platform buat daur ulang lah jadi loyalty program daur ulang bla 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 nah tahun itu gua jualan ini nih gua fokus nih buat pendanaan ini gua udah dapet pendanaan dari ristek dari mana-mana yang plastik inia ini udah tawaran kita gabung sama inkubator yang ITB waktu itu oke gabung sama inkubator jadi mereka yang aksesin kita ke pendanaan pemerintahan atau CSR dan lain-lain kita banyak ketawaran pendanaan tapi tiba-tiba telkom nelfon kita tuh telkom nih katanya gua masuk ke program inkubatornya mereka dan dapat akan mendapatkan pendanaan padahal gua udah nggak pernah urusin yang produk sininis tadi nih produknya sininis tuh udah gua tinggalin satu tahun yang lalu oke oke terus menarik nih tiba-tiba di pertengah tahun 2019 lalu tuh si telkom nelfon mas kalian dapetin dapet ya lah diterima masuk terus nanti tinggal pitching pitching di depan para mentor dan lain-lain kalau oke kita mulai funding ya tadi mereka gitu oke gua pitching taunya gua masuk lah jadi kan gua bingung nih temen-temen kita gimana nih produknya ini udah mau dapet dana juga lebih banyak-banyak juga cuman ini juga udah uangnya udah masuk malah gitu waktu itu jadi akhirnya produknya produknya satu lagi kita matiin semua matiin dulu semuanya yang plastiknya itu kita matiin ya plastiknya akhirnya dimatiin semua karena timnya nggak ada juga waktu itu akhirnya ya udah kita dapet pendanaan dari telekom nah jadi buat temen-temen sebelumnya sebenernya yang lagi dengerin ini sebenernya gampang banget buat gabung ke pendanaan dari telekom dia ada namanya programnya indigo 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 dan boleh bisa diakses aja di indigo.id nah sekarang dia lagi buka nih batch yang mau 2020-nya lo juga waktu itu daftar juga disitu iya tapi gua daftarnya 2018 tapi bandingnya 2019 dan gua udah nggak mikirin sama sekali gitu tuh pernah sempet daftar lah gitu dan nggak pernah ada apa-apa telnya ditelepon gitu setelah setahun nah itu gua daftar disitu dan lumayan gitu jadi akhirnya gua dapet funding dari mereka akhirnya gua bisa memvalidasi ide bisnis gua yang tadi ide startup gua bisa di pembiayaan juga buat ngebangun produknya dan sampai ke biaya marketingnya ya lumayan karena nilainya juga lumayan ini nilainya kalau boleh disebutin aja biar temen-temen tertarik buat bangun startup itu total investasi yang dikasih telkom itu adalah 2,5 miliar 2,5 miliar tapi itu diparsial berdasarkan tipe dia tiga bulan sekali kasihnya Oke berapa 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 sorry sorry gua gua nggak konsen nih akannya berapa 2,5 miliar 2,5 miliar dalam dalam satu tahun dalam satu tahun Oke bentar itu cicilan rumah gua langsung lunas kayaknya deh iya kayak gitu tapi biasanya dengan budget segitu itu kan biasanya kan term apa ya belum belum masuk itu funding level satu ya biasanya ya ya jadi gini Oke jadi ini pun namanya kan 2,5 miliar hanya seed funding nih kalau untuk diserapkan istilahnya seed funding pendanaan inisial funding nah di awal jadi ini pun di seed funding ini dibagaimana dia tiga tahap eh empat tahap Oke tahap pertamanya ada namanya customer validation customer validation ini lebih kayak lu survei ke orang-orang di sekitar lu ide lu valid gak sih masalah yang tadi lu pin gitu di atas tadi ya pain problemnya pain pointnya itu bener gak sih lu misalkan lu bilang masalah ini atau masalah ini cuma yang lu doang yang ngerasain kah atau ada orang yang banyak yang ngerasain maksudnya jadi kayak buat ngukur kita seberapa besar sih masalah ini gitu market size-nya seberapa besar terus lu setelah itu lu validasi lu dengan masalah yang tadi gua mau menawarkan solusi seperti ini gitu jadi intinya setiap apa yang harus lu tawarkan lu juga menawarkan solution dong betul kita punya masalah nih masalah yang kita tadi kita istilahnya kita analisa gitu ya terus kita tentukan loh masalah rumus masalah gua adalah ini nih masalah gua adalah ini terus akhirnya solusi yang gua tawarin gua coba buat adalah ini gitu kan nah itu kita kustas-supai ke orang-orang yang ke valid ke customer kita calon customer kita karena kita kan tadi orang-orang itu adalah segmen kita kan ya orang yang validasi itu adalah segmen kita setelah itu setelah akhirnya valid biasanya nanti ada listener yang kita dapat pelajaran dari tadi pes validasi ternyata user gua gak membutuhkan solusi yang ini dari solusi banyak yang kita tawarin ternyata dia lebih butuhnya cuman ini nah akhirnya dari situ kita bisa ngambil benang merahnya yang untuk kita bikin nanti namanya MVP MVP itu adalah minimum valuable product di istilah-istilah itu ada itu minimum valuable product jadi dari ide kita yang banyak tadi lu kasih lu cari core of the core nya adalah apa gitu intinya dari segala ini apa kasih deh minimum valuable product analogi sederhananya kayak lu mau bikin kereta mau bikin kereta api tapi sebelum lu bikin kereta api mendingan lu validasi dulu lu coba bikin sepeda orang ada ga yang mau pakai sepeda kalau orang mau ada yang bikin sepeda baru upgrade lagi jadi motor upgrade lagi jadi mobil upgrade lagi jadi truck misalkan upgrade lagi jadi kereta misalkan nah gitu MVP itu mainnya nah pertanyaan gua MVP nya Sininis itu apa? MVP nya Sininis akhirnya collaboration tools gua bilang sekarang jadi gua upgrade tiga fitur di MVP nya gua ada collaboration tool terus satu kayak kedua adalah fitur rekrut jadi gua berdasarkan kemarin validasi orang-orang punya apa orang-orang itu butuh collaboration tool tapi ada juga UMKM yang gak ngebutuh yang yang dia gak punya tim terus gimana caranya gua buat bikin konten gitu jadi akhirnya gua di platform gua adalah gua menghubungkan UMKM ini dengan banyak freelancer buat 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 upgrade kontennya mereka kayak gitu sebenernya target gua nanya ke basic dulu deh target Sininis itu awalnya itu buat siapa sih? buat UMKM UMKM ya? ya jadi buat UMKM jadi tujuannya emang karena emang visi kita kan digital transformasi gua jadi punya visi gimana caranya memperformasi semua UMKM yang ada di Indonesia ah si solusi yang gua angkat eh masalah yang gua angkat itu adalah kayak UMKM tuh banyak banget sekarang di Indonesia yang pertama dibohongin agensi gitu ya kan? aduh ntar kalo gua bilang agensi tukang ngibul gua gak dapet klien lagi dah ya maksudnya bukan itu lah ya sebenernya kayak gitu gua maksudnya oke lah disini jadi measurementnya lebih jelas dengan sini-sini gua harapannya oke kalau mereka tetep bisa dengan agensi tapi ada measurement alat ukur yang lebih bisa diukur gitu kayak gitu disitu katakan kayak gitu kedua UMKM bisa juga dia menganalisi bisnisnya sendiri dengan mudah harapannya gitu dan mereka bisa dengan mudah mentransform kayak bikin website aja susah kah sekarang dia terus mau bikin konten aja mereka gak bisa nah di platform gua nantinya ke depannya harapannya bisa mengakomodi itu semua jadi mereka UMKM gak ada lagi masalah terkait mau promosi digital bikin konten bikin website dan lain-lain mereka gak ada masalah lah kayak gitu pengennya kayak gitu jadi impact yang gua mau bangun gitu minimal gua bisa meningkatkan 7-10% revenue mereka dari platform gua kayak gitu sih ini oke oke ah tadi lo bilang udah dapet funding terus eh udah pernah digital eh nah Gua sebenernya pengen ngulik tentang sininisnya oke cuma gua gua kayak gue buat kencing lagi deh om serius kayaknya gue salah minum apa ini jadi ntar please jawab tapi setelah satu lagu dulu ya kayak udah standby nih Masami ya lalu udah oke pipisnya lama amat enggak tadi lebatin masak di dapur hahaha oke Aduh gua menahan buat yang ngomong kasar bahwa hari ini Astagfirullahaladzim Jumat berkah coy ada pertanyaan yang masuk dulu nih ini gua mau ini ada pertanyaan yang lumayan menurut gua cukup lumayan cukup oke sih jadi pertanyaan dari Lala Maharani jadi dia nanya ini Mas saya denger dari orang startup burung biru katanya orang startupnya burung biru mungkin ya ya burung yang biru katanya beberapa startup itu belum naik belum balik modal belum balik modal sampai saat ini misalnya yang aplikasi payment terus musik hijau helm ijo nah pertanyaannya adalah cara buat survive selain cari investor terus ngebangun relasi bisnis dengan startup lain biar balik modal sama untung kira-kira menurutnya menurut lu gimana Oke Wah benar ya Oke jadi gini sih sederhananya untuk startup itu emang dari awal tuh startup ketika mau jalanin semua perusahaan pun menurut gua semua perusahaan semua bisnis kita harus mikirin juga eksi strategi eksi strategi dan mati bisnis kita ini nantinya mau dibawa kemana gitu Nah kalau yang dilakukan startup itu sendiri sebenarnya kalau ngomongin tadi balik balik modal yang kapan atau gimana caranya balik modal karena ya karena fokus startup itu sekarang kan mereka ini karena saat pertama startup itu enggak ada raw modelnya ya kalau modelnya dalam arti kita nggak bisa ngeliat bisnis yang existing kalau misalkan ngomonginnya kita mau bikin bisnis kuliner atau bisnis bank gitu kita udah tinggal contek aja bank yang ABC misalkan ABC terus kuliner ini kita tinggal contek gitu kan bisnis ayam ya bisnis ayam contek Nah kalau misalkan kesalahan kita mau nyontek nyontek siapa jadi mereka perlu dapetin user sebanyak-banyaknya dulu untuk tadi tetap memvalidasi dulu bisnisnya ini mau kemana kebutuhan user tuh kayak mau kayak gimana lebih ke arah sana nah nah sebetulnya masih di situ udah sevalid apa sih gimana sorry potes-potes dari sisi nini si nini situ udah sevalid apa sih menurut lo kalau saat ini sih sekarang dibilang kita udah memvalidasi kemarin lahir sih ada yang mau pakai platform kita ada sekitar seratus tujuh puluhan sih kemarin itu belum ada platformnya itu baru dari kayak ide nya doang gitu kan terus dari klien-klien kita juga kita klien ke sekarang total ada yang existing berjalan tuh ada 20 sekian berjalan banyak nih ya lumayan nih nah balik lagi tuh dengan angka segitu lo udah balik modal belum dari awal gue udah balik modal kalau dari awal bisnis gua karena gue profit-oriented gitu oke jadi dari awal bisnis gua emang selalu bikinnya abis profit-oriented revenue-oriented itu sama startup-startup yang lain rata-ratakan mereka tadi ngejar valuasi jadi kalau mereka itu tadi yang nggak balik modal itu mereka adalah yang kejar valuasi gitu kalau itu kayak banyak usernya berapa gitu ya karena valuasi juga nggak ditentukan ya oke lah katakan kan user pertama traction gitu user terus pengguna terus kedua juga fondernya fondernya itu sama investor tuh biasanya ketika nge-funding kayak itu juga naikin si exposure nih tentang fondernya dinaikin nih dimana-mana di media mana dimana kayak gitu lebih kayak gitu-gitu yang bisa boncos bakar duit ya betul nah itu sama kan investor kita nih investor yang disit tadi misalkan katakanlah perusahaan A misalkan ini investor yang awalnya ini dia mereka nge-funding emang cuman buat dapetin user oke user dapetin user sampai udah banyak usernya udah banyak si investor ini dia udah nyiapin exit strategi misalkan target sampai 1 juta user nah udah 1 juta user nilai valuasi si investornya kan naik kan nilai valuasi yang tadinya dia beli misalkan beli saham si A 10% dengan nilai 100 juta 10% dengan nilai 100 juta karena itu dengan posisi usernya hanya 10 orang katakan gitu selama satu tahun dengan dikasih uang dengan 100 juta tadi katakan startup ini jadi bisa melakukan marketing blablabla dan mengakusisi sekitar 1000 sampai 10 ribu user gitu otomatis bertambahnya user nilai revenue meningkat terus nilai valuasi perusahaan pun menaik-naik nih gitu yang tadinya 10% terus tadi nilai investor saham investor yang 10% adalah 100 juta karena valuasi perusahaannya naik nilai sahamnya dia pun naik jadi tadinya 100 juta 10% itu 100 juta misalkan jadi 1 miliar 100 juta nya nah disitulah saatnya si investor buat exit biasanya dia katakan biasanya kayak nah disitu baru si investor dia jual sahamnya dia ke orang lain atau dia menawarkan si perusahaan itu sendiri membuat beli saham si investor tadi kayak buyback lah ya baik-baik oke itu ya jadi kalau hukum berarti udah ngantongin duit 2,5 M nih ceritanya iya cuman masih bertahap kan jadi dia tadi ada empat tahap itu jadi tetap kita ada QPA jadi per tiga bulan sekali itu di QPA nya mana kalau ada QPA nya Cif baru kita di funding lagi sama dia di funding lagi tapi udah kita kontraknya selama 20 untuk mendapatkan funding 2,5 M itu jadi dia nyadain mentor juga akses ke semua ke bisnis-bisnis unitnya telkom misalkan itu dikasih akses juga sama mereka kayak gitu-gitu kita bisa tapping kesana sih kayak gitu berarti dapet internet gratis dong? internet enggak cuman kita dikasih server yang senil server gratis dari si AWS Amazon server tuh itu lumayan mahal juga ya setahu gue 15.000 dollar gitu dikasih seingat sih 15.000 dollar server tahun? unlimited itu sampai habis aja oke oke oh kuotanya 15.000an ya? iya gue lanjut deh ke pertanyaan yang tadi sebelum lagu itu mulai kayaknya gue setingkat gue pernah nyobain beberapa project management tools kayak Trello terus Asana gitu-gitu kan nah dan itu kan kebanyakan memang target marketnya itu buat corporate dan gue belum nemu banyak project management tools itu buat UMKM apalagi di Indonesia lah kalau misalnya di luar mungkin beberapa project management tools udah mulai ngincar target audiensnya UMKM kok lu bisa kepikiran sih mikirin UMKM? iya tadi itu pertama karena UMKM ini nggak punya tim satu justru karena dia nggak punya tim dan masih self-founder gitu ya di Indonesia itu masih self-founder, self-owner mereka mau ngerekrut tim biayanya terlalu tinggi kan katakan dia mau harus in-house di kantor gitu biayanya terlalu tinggi lah keeping cost dan lain-lain mereka harus cari tim yang murah gitu misalkan dapetnya di Surabaya tapi perusahaannya di Jakarta misalkan dia dapet timnya di Jogja lah yang UMKM rendah misalkan nah itu buat kerja remote kan susah gitu kan untuk kerja remote susah untuk ngasih tugasnya susah dan semua biar bisa diukur gimana nih caranya kinerjanya nah itu sih gue akhirnya mau juga mau mentransformasi gue juga kan sekalian sekarang juga mensosialisasi ke calon klien-klien gue untuk mulai kayak ya manajemen project terus people developmentnya dari situ ngajarin tentang measurementnya apa balance score cut lah lebih ke gimana sih ngukur kinerja kayak gitu-gitu sih biar lebih terukur lah bisnisnya dan si orang itu jadi kayak tau kita kalau ada kesalahan dimana nih bisa nge-trace nya kesalahannya dari mana lebih ke arah-rahas itu sih sebenernya gue mau ngajarin klien-kliennya kayak gitu sih ah gini kalau tadi UKM terus habis itu sekarang kan ya lo tau sendiri lah efek Corona itu gila-gilaan salah satunya ya ya gara-gara efek Corona itu gue nggak bisa ketemu sama Mas Bagua selama beberapa minggu gitu ya nah kira-kira possible nggak kalau misalnya gue ngasih project kan ini kayak project management tools gue ngasih project ke mahasiswa gue eh kerjain tugas bukan eh ya adek-adek yang mudi man yang baik oke siap coba deh kalian belajar mengerjakan project ini sebagai tugas satu semester misalnya kira-kira possible nggak pakai platform yang lo bikin possible banget boleh tuh gue kasih gratis buat kalian yang denger-dengar disini trial selama 2 bulan lah boleh bentar nih bentar nih harga satu langganan lo sebulan berapa? subscription untuk 2 tim doang di dalam satu pelama sebenernya 400 ribu per bulan oke terus? 2 orang di dalam tim terus itu belum lagi kuota schedule kuota schedulenya cuma bisa 10 scheduling jadi harusnya itu itu yang eh sorry itu yang 400 ribu kalau mau yang standard corporate dia itu per timnya 50 ribu nambah timnya per orangnya satu akun itu 50 ribu ya? ya betul di dalam satu project nah kalau buat temen-temen boleh lah gue kasih free gue sekarang cobain sambil bantu kayak ada ide apa mau nambahin fitur apa boleh dibantu juga kayak gitu eh bentar nih mahasiswa gue itu ada 120 lebih coy lo yakin gak sih eh 50 ribu per orang? gak apa-apa yaudah gini oke berarti ntar gue coba bakal nge-challenge mahasiswa gue pertama mereka cobain bikin satu gue kasih challenge sih jadi mereka itu perah terakhir itu gue kasih challenge buat ada yang ngitung billboard di MRT ada yang ngitung billboard di komputer lain di Jalan Lenteng Agung sama Merkonda gitu oke gue pengen media implementationnya itu pas harusnya ya kalau idealnya itu kalau gak ada corona sebenarnya kita lebih enak project face by face gitu tapi kalau sekarang kan mau gak mau kayak by remote kan yep nah kalau gue mau manfaatkan sekarang itu platformnya itu emang cuma gue mengandalkan google classroom oke nah sementara yang gue alami selama ini pas gue sebagai oke deh pas gue kerja di advertising agency project management tools kan sebenar-benar kepake banget kan betul jadi lo bisa monitor tim lo lagi ngapain progress kerjanya sampe mana gitu toh disini seinget gue ada deh yang kayak gitu deh ada ada nah jadi jadi mahasiswa gue bisa di gratis 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 nih bisa ya udah ntar gue kasih project mereka biar mereka ngerasain kayak jadi anak agency beneran ya nah ini adalah kisi-kisi tugas pertama kalian 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 coba kalian ini gak promo ya pure gak promo gue yakin kalau gue jadi anak startup gue bakal mikir-mikir lagi ini saking baiknya fahmi untungnya bini gue ngenalin ke lu deh serius beneran ya saking baiknya eh ngasih satu account buat dua bulan gua pernah pakai Trello itu langgananya perbulan itu nyampe 20 atau 30 dolar ya iya jadi lumayan lumayan mehong sih Asana lebih mahal lagi kayaknya seinget gue iya jadi coba kalian kulik cuma gue yakin sebagai orang startup Fahmi juga gak gak bayi-bayi amat gitu gua pengen minta kalian ntar juga ngefeedback ke Mas Fahmi ya syukur-syukur ada yang di hire ya Bos iya betul bener banget itu perlu pasti apalagi ada yang bisa desain kalian bisa tulis itu pasti kepake lah sama kita asik jadi soalnya emang bisa buat freelancer nanti kalau kalian yang bisa desain bisa apa kita emang perlu banget boleh sok di kirimin aja lah CV-nya atau portfolio-nya gitu wah kompetitor gue bentar lagi loh kalian ini tugas pertama lo jadi kalian nge-explore project management tools terus habis itu nge-explore si Ninis punya mas Fahmi bikin account terus kayaknya perlu ada approval ada approval gak sih biasanya kalau free subscribe gitu itu enggak sih sekarang saya udah selagi di gua lossin tapi di lossin sempat sampai hari kamis nih ah oke di limit sampai hari kamis yang lebih dari hari kamis udah baru di lock tuh oke itu jadi PR pertama itu dan itu free ya free gua sih gua sih gua sih gua sih gua sih coi jadi nantinya ini di bulan di minggu depan sebenernya kita udah bisa rilis selain tadi buat project management terus nanti ada buat post scheduling jadi kalau kalian punya Instagram punya Facebook terus punya Twitter LinkedIn itu bisa kalau mau posting langsung dari situ bisa semua cuma buka itu posting ke semuanya bisa gitu nah itu di insya Allah di minggu depan udah bisa rilis fitur itu gitu termasuk buat account pribadi gua misalnya iya betul eh sorry kalau Instagram harus bisnis atau creator akunnya kalau Facebook fanpages aja yang bisa fanpage oke Instagram Facebook Twitter juga ya Twitter sama LinkedIn Twitter LinkedIn oh oke Bigo 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 belum TikTok belum tapi kalau emang ada yang mau ada yang usul gitu Mas TikTok dong tambahin oh kita siap gitu eh ngomong TikTok nih gua juga penasaran sih kan lu pegang klien banyak juga klien lu ada yang minta minta dibikin account TikTok nggak sih ini yang di Jakarta ada beberapa anjir iye gua heran deh brandnya brand premium terus ngapain dia minta TikTok heran gua asli lu juga eh tapi tiktok ads juga bagus katanya tiktok ads juga bagus lu udah pernah nyobain ya kemarin lagi kemarin sempet mau nyobain cuman gua pas bukai tiktok iklannya muncul dimana gua bingung nggak ada bukan in strip ads gitu bukan oh nggak tahu gua makanya gua nggak pernah nggak pernah pas gue ini kalian muncul dimana jadi gua nggak bingung mau pelajarin behaviornya tuh gimana gitu belum tahu sih gitu jadi belum coba sih tapi akhirnya ada klien lu yang bener-bener literally dibikinin account tiktok nggak sih sampai sekarang ada ada nambah hongkos lagi dong iya kita scriptnya aja sih paling ah oke gua lanjut deh gua lanjut udah udah hampir sejam coy kita ngobrol coy gitu ya ini pertanyaan gua gua tuh tadi siapa lala tolong whatsappin nomor gopay gopay lu ke gua ya eh terus ini nih selamat ya aduh pertanyaan gua yang selanjutnya adalah nah ini nih ini gua juga penasaran malem mas dari excel dari excel afiraza malem mas mau tanya gimana caranya buat pitching ide kita ke klien tanpa ide kita dicuri klien itu sendiri buat dikerjain sama agensi lain ayo jadi nggak akan bisa sekarang itu idea is cheap execution is everything jadi percuma punya ide bagus kalau kita nggak bisa eksekusi bentar bentar ini nice quote nih aduh gua sampe ngiler coy idea is cheap execution is everything iya sekarang udah kayak gitu udah beda jaman dulu perilaku orang udah shifting udah berubah nggak bisa nggak bisa jadi ya mau nggak mau pasti kalau lu punya ide ya gimana caranya lu eksekusinya baru jadi sekarang baru lu bisa mempertahankan ide itu kegitulah gitu contanya kayak misalnya mungkin gua dari sebelum mas nadim kepikiran bikin gojek gua udah kepikiran ada ojek online ya betul cuma gua nggak eksekusi sampai sekarang gitu iya karena dia lebih eksekusinya everything lah tadi tapi mungkin gini deh tips dari gua jadi ketika kalian mau bikin pitching mau bikin pitching jadi kalau di dunia startup itu ada istilah juga namanya elevator pitch elevator pitch itu adalah kondisi dimana misalkan lu suatu hari kejebak di dalam lift sama Bill Gates gitu terus lu cuma punya waktu 1-2 menit buat ngejelasin apa sih bisnis lu gitu nah mungkin pitching nya bisa di peringkas dengan cara bikin elevator pitch itu kayak gitu jadi konsepnya cuma itu sih elevator pitch itu jadi lu bikin lu siapa bisnis lu apa solusi lu apa yang lu tawarin dan gimana cara kerjaannya apa benefitnya udah aja cuma 5 poin itu itu harus bisa lu jelasin dalam waktu 1 menit mungkin itu lebih bisa ngejaga ide jadi keaslian ide lu ya kayak gitu sih mungkin ah oke tapi lu pernah gak idea lu dicolong bentar banget ini nanya serius sih ya gimana ya pernah pernah banget pernah banget terus yang lu lakukan pertama kali itu apa? ya udah gue cuma bilang hanjing gitu hahaha udah gimana-gimana lagi gitu yang nyur ide gue nya dia duit punya modal lebih oke networking oke ya udah gue cuma bisa bilang anjing gitu jadi suatu hari gue pernah di gue kasih apaan dulu di pitching-in sama orang gitu yang si produk gue yang satu lagi lah di pitching-in dia pengen bisnis model lu gimana sih gini-gini-gini terus secara kerjanya gimana gini terus lu gimana secara ininya begini-gini dia karena bisnis karena si plastik kini ini dulu produk gue kan sebenernya bukan daur ulang sampah produk apa bisnisnya itu bukan dari jual sampahnya tapi dari loyalty program di dalamnya jadi orang tuh gak tau kalau gue tuh sebenernya lebih mainin referral fee dari marketing cost yang perusahaan-perusahaan punya gitu kan misalnya kayak cost akusisi perusahaan A dia punya 5.000 perak yaudah sih nih gue kasih 2.500 perak eh gue ambil 2.500 perak untuk akusisi lu dari referral user-user gue dipastikinya jadi mereka tukerin sampah dengan poin-poinnya ini nanti referral ke mereka buat jadi voucher diskon atau lain-lain kayak gitu bisnis model gue sebenernya disitu bukan dari jual beli sampahnya nah ada suatu perusahaan ini sampah yang tiba-tiba bisikin gue dia punya uang banyak blablabla terus setelah itu entahlah hilang gitu dan cuma adalah program yang serupa gitu lu kalau gue jadi lu gue bilang ke orang yang nyolong itu eh papa sini lu gue bisikin kotit gitu hahaha itu kan sih itu kan sih ini cuma emang gue gue bener gak nih ID is cheap execution is everything ya bener sih sekeren apapun ID lu kalau cuma lu jago mido ya ya useless juga kan betul nah oke ini sebenernya udah masuk ke session terakhir nih oke siap lu udah ngasih free ini tapi sebenernya gue pengen pengen nanya satu hal sesuatu yang eh gini nih lu asal lu tau lu masih tatuan gak sih om masih masih kan yang yang first impression gue ya ketika lu 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 bisa search lah namanya Fahmi Sininis gitu itu pasti ada mukanya kan men serem banget men siapa ya dosen paling serem di kampus itu siapa ya enggak enggak ada yang bisa ngalahin tatuan lagi cuma ketika lu ngobrol ini kayak gua ngobrol sama dia bisa awet gitu loh maksudnya cover lu ya lu tau ya om gua juga mukanya kan kayak gembel juga gitu yang namanya ternyata cover itu gak gak ngefek juga sama sama isi otak gitu karena gua yakin isi otak lu beda lu anak IKJ lu pernah di advertising company terus lu sekarang develop startup lu tadi anak seni rupa kan sebenernya lumayan idealis banget ya seni rupa gua yakin banget temen-temen gue yang di seni rupa pun juga banyak-banyak banget yang idealis nah tolong kasih tips serah berapa tips bebas ke temen-temen gua nih yang lagi dengerin kira-kira buat bisa survive pertama buat bisa survive di industri kreatif itu sekarang kayak gimana sih oke oke jadi sekarang tuh ada namanya passion economy kalo gua bilang sih menurut gua adalah passion economy pertama passion economy oke jadi sebenernya sekarang tuh seberapa lu punya passion lu bisa create bisa jadi apa aja yang lu mau gitu kedua itu pertama itu sederhana lah ya kedua lebih kayak ketika lu melakukan sesuatu itu cari parameter dan indikator oke meternya harus jelas indikatornya harus jelas itu dalam hal apapun tipsnya sih dalam hal apapun jadi lu punya jadi lu mau tujuannya kemana nih setiap tujuan yang lu capai itu harus punya indikator dan parameter menurut gua karena ketika lu punya parameter dan indikator gua akan bisa pertama mengulangi keberhasilan lu kedua adalah melipat gandakan keberhasilan lu oke itu sih poinnya itu menurut gua dalam kehidupan gua terus gua di karena gua ya berandalan itulah tadi yang dibilang diceritakan itu gua punya masa lalu yang buruk gua itu gak punya motivasi diri akhirnya gua kayak gua mau ngapain lagi ya kayaknya semua udah gua cobain deh ya gitu hajib gitu kan jadi apa ya gua ngapain lagi kayaknya semua terus gua gak punya keinginan terus gua yang idealis tadi kan gua punya idealis kayak gua anti kemapanan dulu tuh orang yang anti kemapanan gua di dulu di pang gitu kan siap ya jadi gua kayak anti kemapanan terus kayak gua gak punya keinginan pengen punya rumah pengen punya mobil gitu tapi gua sekarang punya anak istri gitu yang mereka punya keinginan akhirnya gimana caranya gua karena gua orang yang gak punya motivasi buat diri gua sendiri jadi akhirnya gua selalu bikin diri gua tuh dalam keadaan terjebak lah maksudnya maksudnya terjebak tuh dalam arti gini misalkan gua pengen anak gua sekolah di sekolah yang bagus misalkan udah gua tapi gua gak punya uangnya misalkan gitu ya udah gua masukin dulu aja anak gua di dalam sekolah itu di dalam sekolah itu nanti uangnya gimana gua pikirin lagi nanti dan karena gua yakin ketika anak gua diterima di sekolah itu itu ya pasti menurut islamnya gitu gua mampu buat nyari duitnya gitu dan gua yakin sama kemampuan gua gitu ketika kata Tuhan Allah gua bilang ya lu anak lu sekolah disitu bisa berarti gua mampu gitu buat nyari cuman cuman adalah lu mau cari atau enggak solusinya ya gitu lebih ke arah sana sih mungkin terus ada lagi nggak banyak sih kalo sebenernya kalo ngomong kasih lagi dong gua yakin nih otak lu gak segitu yakin gua iya 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 pertama lu harus tau core of the corenya apa sih masalah lu yang lu jalanin sungkaram ya gitu terus lu selalu udah terus terakhir nih terakhir yang paling penting adalah bikin diri lu berguna buat orang lain sih itu yang bikin lu survive karena gua sendiri gua bilang tadi gua gak punya kinan apapun tapi gua selalu ngeliat keinginan-keinginan orang-orang di sekitar gua gitu yang mereka gua selalu ngerasa aja kayaknya gua harus ambil adil untuk membantu kesuksesan ke apa keinginan mereka yang wujudnya keinginan-keinginan mereka gitu jadi orang kayak yang gua selalu orangnya tuh empati simpati gitu sama orang-orang kayak misal temen gua begini terus keluarga gua begini atau siapa oke lah jadi gua selalu ikut campur dalam hal-hal yang kayak lebih ke hati gitu urusan hati gitu orang nah itu yang gua gua gak ngelakakan orangnya gua gak banyak omong yang gua akan tolongin lu ini yaudah gua cuman gua bisa bantu lu ini deh dari sisi ini dan gua gak pernah jalan ninja gua gitu jalan ninja gua adalah gua gak pernah tarik omongan gua kayak Naruto yaudah 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 ketika gua udah bilang gua akan tolongin lu percaya aja sama gua gua nah itu disitu gua disitu pula gua bahwa gua membatis jadi gua gak akan tarik omongan gua gitu nah oke ini gua jadi nambah nambah satu lagi pertanyaan ini beneran ini terakhir ini terakhir ini terakhir sekarang itu challenge gua sebagai dosen ya challenge nya adalah ketika gua nanya ke orang yang jadi mahasiswa gua terutama di anak-anak advertising itu pasti ketika ditanya lu pengen jadi apa paling gak ada tiga tiga jawaban utama pertama jadi account kedua itu jadi krat bukan krat copywriter terus jadi art director itu kan sebenernya emang ya oke deh agency agency dan itu memang pekerjaan basic nya mereka cuma kan sekarang udah gak sesempit itu coy gitu kan nah menurut lu sebenernya buat 3 sampai 5 tahun ke depan di industri kreatif terutama di advertising dan komunikasi ya dan dunia lu banget ini pekerjaan yang menurut lu cukup apa ya punya masa depan yang cerah itu kayak gimana sih yang nama pekerjaannya apa terus ngapain terus harus gimana gitu oke jadi pertama ini asumsi gua versi gua ya yap yap oke jadi pertama itu adalah semakin besar masalah suatu masalah semakin besar pasti opportunity nya nah lu cari dulu di mana titik masalah pertama itulah baru kita bisa dapet opportunity kalau dalam industri kreatif ini yang akan besar itu pertama VR dan AR AR gitu ya admin reality virtual reality itu pasti VR AR di tahun ke depan itu bakalan berkembang pesat terus kalau di dunia periklanan periklanan ya itu dari sisi mending-mending temen-temen yang bisa disini belajar deh website desain UI desain aja terutama itu gampang banget sih lu bisa pakai Adobe XD itu udah banyak banget tutorialnya terus itu gampang banget pakai Adobe XD lah pokoknya itu buat UI desain gitu dan itu banyak banget yang orang sekarang yang nyari buat UI desainer UI desainer user UX desain kalau bisa itu jadi gak perlu skill yang terlalu edan-edan terus setelah itu ada lagi pekerjaan yang bakal diminati sekarang nanti adalah copy rating copy rating juga itu bakalan diminati karena semakin lama nih dengan adanya teknologi 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 justru orang-orang itu bakalan semakin males nah kita justru sebenernya orang-orang yang kreatif ini yang keretapi aktif gitu kan kita bisa ngambil peluang disitu gitu tapi data menurut gue juga penting coy apa? data data saintis oke data saintis data analitik itu penting banget karena ya tadi orang-orang semakin males buat ngereset dia pengennya instan-instan karena biasa disuguhin sama IoT atau AI gitu kan nanti dia akan berkembang secara teknologi itu AI machine learning IOT internet of things terus itu dari sisi teknologi yang hardware dan softwarenya kalau secara kreatifnya tadi IR dan VR kayak gitu terus robotik mulai muncul bermunculan terus teknologi yang ramah lingkungan mulai bermunculan juga ini sekarang lagi banyak pengembangan-pengembangan di teknologi yang ramah lingkungan dalam arti terus ya emang tujuannya lahirnya teknologi adalah sebenarnya buat mengurangi manusia kan ya orang-orang tolol dibuang-buangin aja ya bener apa kata Thanos lah? betul tapi yang gak bisa dihilangin adalah kreatifitas sebenarnya gitu kan tetep itu mah gak bisa gak akan bisa di otomisasi karena tetep kreatifitas itu butuh orang untuk memikirnya karena gak akan bisa mesin itu memikirkan kreatifitas karena kreatifitas tadi sifatnya dinamis kan waktu berjalannya pasti ya itu harus tetep ada manusianya nah disitulah cuman temen-temen yang di dunia kreatif sebenarnya bisa banget manfaatin disitu dan banyak banget sekarang juga di internet yang bisa dicobain gue sendiri jujur udah nyobain semua gitu dari mulai desain, video, nulis, dan lain-lain main youtube dan itu semua ada di internet tuh uangnya tuh ada gitu gak perlu kalian kerja pun sebenarnya ada uangnya itu gitu uang datang ke kita ya? iya tinggal kita hanya mau atau gak 5-10 juta sebulan di rumah juga bisa lah kayak gitu gak ganuyul sama ngejenglot tau kan? ganuyul sama ngejenglot kan? iya sama jaga gak sama jaga lilin gak tapi gue pernah men seminggu ya keluar rumah terus gue jajannya gojek mulu dikira melihara jenglot coy iya sama persis gue dulu mertua gue gue tidur terus di rumah gitu kan terus bertanya lah tetangga-tetangga gue juga bertanya kalo kerjanya apa sih sebenernya gitu kan? ya dulu jaman itu tahun 2015 gue masih main youtube ah youtubers dari youtube gue bisa seribu sampai dua ribu dolar per bulan gitu ajai jadi ya gimana gitu kan? apalagi gitu gitu sih paling oke sip thank you om sama-sama mas diam gulak ya sama proyek-proyek startup lo ya ya amin terima kasih dan gue ini ini yang paling ditunggu nih sama mahasiswa-mahasiswa gue sebenernya ah kalian udah dapet platform sininis gratisan dan gue sangat merekomen kalian buat nyobain project management karena project management tools di sininis karena menurut gue dengan harga segitu itu hampir-hampir mirip flow kerjanya sama platform-platform lain yang harganya lumayan cukup mahal terus habis itu ini tugasnya jadi perkelas kalian bikin tools eh sorry explore toolsnya dulu sign up otomatis dong otomatis sign up ke sininis terus kalian explore kira-kira kelebihannya apa kekurangannya apa ini kalau di teori namanya competitive review terus terus tenang gue yakin ini udah ya elah tai ini ya elah tai ini tugas lagi tugas lagi gitu kan udah gue udah 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 bebel gue ditai-taiin sama mahasiswa eh bikin tim perkelas maksimal tiga orang terserah webdesknya itu ngapain terus abis itu eh bikin analisis platformnya sininis pertama kelebihan dan kekurangnya apa terus abis itu eh sama kalian cari tahu ngembangun awarenessnya sininis itu sekarang kayak gimana apakah dia memakai media sosial apakah dia memakai media TV media radio karena mata kuliah kita media ekosistem ya coi oke ah gue penasaran dan sininis itu kalau dari sudut pandang user mereka dapat taunya informasinya kebanyakan dari mana apakah mereka masang billboard atau punya SPG gue sendiri juga gak tahu nah ini yang perlu kalian analisis deadline hari Rabu jam 2359 bisa disubmit di sininis ya bisa nah disubmit di sininis ntar kalian dan perkelompok juga nginvite gue sebagai salah satu project team kalian gitu kan biasanya ya sistem workflow nya betul nah oke gitu lah thank you sampai thank you om Fahmi sekali lagi makasih 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 banget eh ini gue paling gue lah jarang lo ngobrol ngobrol sama berfaedah sejak gue jadi langsung yaudah thank you om sampai ketemu minggu depan eh sampai ketemu di tempat lain ya pokoknya gitu aja dari saya kalau semoga bermanfaat kalau gak bermanfaat ya manfaatkan lah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol